Ya, Pemirsa Temaon TV, jajaran Polres Temanggung membagikan sekitar bantuan sosial berupa beras kepada warga miskin terdampak akibat kenaikan BPM. Bantuan ini merupakan hasil iuran sukarela dari anggota Polres Temanggung. Pembagian beras dipimpin langsung oleh Kapolres Temanggung, Aga BP Agus Puryadi, beserta sejumlah jajaran kasat dan kabak pada kami siang, menyasar beberapa tempat umum, diantaranya pangkalan anggutan Kota Plaza, pangkalan ojol belagang pendopo pengayuman, dan Garesi Busmaron. Kapolres Temanggung, Aga BP Agus Puryadi mengatakan, bantuan berupa sembako ditujukan kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BPM, seperti supir angkutan kota, ojol dan supir bis dengan harapan, semoga dapat meringankan pepan masyarakat. Rencananya, bantuan semacam ini akan dilaksanakan secara bertahap. Polres Temanggung menyalurkan bansos berupa sembako. Untuk tahap pertama ini ada 50 paket beras 5 kg. Terima kasih pada pagi hari ini, Polres Temanggung bisa berbagi dengan warga masyarakat Temanggung. Bahwa asal usul beras ini juga merupakan piuran, maaf-maaf, saudara-saudara dari angkota Polres setiap hari Senin. Kita kumpul-kumpulkan, kemudian kita belikan dalam bentuk beras, kita berikan kepada warga dengan tujuan adalah bisa membantu sedikit meringankan beban yang saat ini mungkin terjadi. Itu tidak lebih tidak kurang dari itu, dan kita akan terus dan terus melakukan penggalangan sota ke anggota, lalu kita salurkan juga ke masyarakat teman-teman. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Temanggung juga menyempatkan berdialog dengan masyarakat yang terdampak kenaikan BPM. Kapolres mendengarkan langsung keluh kesah mereka atas kebijakan kenaikan BPM. Dian Setiawan, Temanggung TV